musik ma, mama, mama gak usah nunggu Anjos ya untuk makan malam, karena Anjos mau makan malam sama Lia, kegudek juga, karena itu makan mutisukaan ya ya maya ya maya ya maya ya ya, duduk sebentar udah apa sih ma, udah terlambat nih kamu mau bicara sebentar ya ya, apa? mama tau, kamu kan seneng sama Lia dan mama juga kenal Lia dari kecil mama yakin Lia itu terbaik untuk kamu dan sudah pasti kamu yang terbaik untuk dia, gimana? tapi Anjos bingung apa dia menyukai Anjos atau tidak gitu loh gimana kalau kita ke Tante Fatma aja, kamu setuju gak? untuk apa sih ma? ya untuk jodohin kamu sama Lia enggak deh ma, enggak, nanti dia sadar sendiri bahwa Anjos adalah laki-laki yang terbaik buat dia ya udah ya udah terserah kamu lah kalau emang itu yang terbaik ya ya udah ya ma, Anjos pergi dulu ya bye-bye mama ya hati sayang ya bye mama bye silahkan masuk silahkan masuk cinta, kamu sakit lah ya? sedikit mami kamu datang, mau nemuin kamu dia lagi ada di bawah sekarang tapi ibu harap kamu jangan ceritakan apa-apa tentang Ricky sama mami kamu ya kasian dia, nanti mami kamu jadi makin banyak masalah iya bu iya bu terima kasih ya cinta cinta duduk ma dari tadi om noto menelpon kamu, tapi gak diangkat-angkat mami jadi khawatir kalau kamu ada apa-apa kamu sakit ya? iya agak gak enak badan dikit sih mam kamu habis nangis ya cim Ricky yang membuat kamu seperti ini Ricky egois sekali mami dia sudah memperlakukan saya begitu buruk apa kamu mau kembali ke rumah kita dulu? mungkin akan lebih baik kalau kalian berpisah untuk sementara waktu gak bisa mam cinta masih mampu kok biar cinta selesaikan masalah ini dulu sendiri ya tanda bayang eh anjan selamat sore tante sorry ada liah tante? loh liahnya pergi tapi tadi dia titip pesan sama tante tanya nanti dia mau ke rumah anjas memang kemarin janjiannya anjas sama liah mau ketemu disini ya? iya betul tante tapi kalau titip pesan liah begitu yaudah deh tante anjas tunggu di rumah aja minum dulu yuk yaudah gak apa-apa tante nanti kan liah keburu datang lagi ke rumah yaudah tante ya makasih tante ya yaaah nanti kan liah kembali jelas yaah 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 Kenapa, Ayah? Kamu tidak suka saham barusan yang kita lakui. Saya tidak pernah melakukan ini, Wil. Saya merasa salah, Wil. Untuk apa kamu merasa bersalah, Ria? Kamu sendiri bilang kamu sangat mencintai aku. Kalau kamu benar-benar mencintai, lantas kenapa kamu merasa bersalah? Ria. Kita sama-sama saling mencintai, Ria. Cintalah yang membuat semua ini terjadi. Sudahlah. Jangan menangis lagi. Aku akan selalu ada di sisimu, Ria. Kamu berjanji, Wil. Ya, aku berjanji. Aku akan selalu bersama. Sejak peristiwa itu, pikiran saya jadi kacau. Rasanya kok saya jadi seperti orang yang lepas kendali yang tidak terkontrol. Tiap kali saya ketemu cinta, keadaannya makin buruk. Dan aku tidak bisa mengontrol tindakanku di depan cinta. Saya rasa kamu hanya letih saja, Ria. Seluruh hidup kamu, kamu serahkan pada pekerjaan kamu. Sedangkan kamu butuh seseorang yang mengerti kamu, memberikan kamu kehangatan, dan semua itu adalah tugas seorang istri. Tidak. Cinta sama sekali tidak memiliki sifat seperti itu. Dia manja dan kekanakan-kanakan sekali. Baru beberapa waktu yang lalu, dia memutuskan untuk tidak menyanyi lagi demi suaminya, katanya. Padahal saya yang minta. Saya kira itu benar. Ternyata bohong. Dia bohongin saya. Dia masih menerima tawaran karena uang. Apa kamu sudah utarakan semua keluhan kamu sama dia? Tidak ada gunanya. Tiap kali saya memulai untuk bicara sama dia, dia menghindar. Dia selalu cari alasan dan tidak mau kalah. Dan dia tidak mengerti apa yang saya mau. Halo. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Cinta? Saya sendiri? Halo, Cinta. Saya Anwar. Apa kabar, Cinta? Oh, Mas Anwar. Kabar baik, Mas? Sorry, ya, Cinta. Saya malam-malam begini menghubungi kamu. Saya mau tanya. Apa benar-benar kamu sudah tidak mau menyanyi lagi? Ya, itu keputusan saya, Mas. Begini, Cinta. Kebetulan saya dengan staff. Baru saja meeting. Kebetulan ada Pak Samuel. Dia menginginkan sekali kalau kamu kembali menyanyi. Halo, bagaimana kabarnya Riki? Riki? Dia baik-baik saja kok. Tapi sekarang dia lagi ada di luar kota. Di luar kota? Tadi saya coba menghubungi Arini. Dia bilang sedang bersama dengan Riki. Arini? Arini siapa? Aduh, Cinta masa kamu lupa sih. Itu lho, wanita yang memberi kamu kartu nama yang dia dari event organizer. Pada waktu itu, kamu tanda tangan kontrak di kantor Pak Samuel. Masih ingat? Ini kartu nama saya. Kalau mbak membutuhkan saya, ya telpon di nomor ini. Halo? Halo? Maaf, Mas Anwar. Saya harus tutup telponnya. Besok telpon aja lagi, ya. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Eh, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo? Mohon maaf kalau saya harus telfon malam-malam. Saya bicara dengan Arini. Iya, saya sendiri. Dari siapa? Siapa yang telfon malam-malam? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari M4C. M4C Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.